Beginilah kondisi dua kendaraan pick up dan mobil angkot setelah mengalami kecelakaan di jalan Ahmad Yani arah Surabaya, Kamis pagi tadi. Kecelakaan dua kendaraan ini bermula ketika mobil pick up usai mengantar cabai melaju di jalur cepat jalan Ahmad Yani. Tiba-tiba oleng ke arah kiri dan menabrak mobil angkot di depannya. Akibat kerasnya benturan, mobil pick up yang dikendarai Iwan kondisinya terbalik, sedangkan mobil angkot masuk ke dasar sungai. Iwan, sopir mobil pick up mengaku mengantuk saat mengendarai kendaraannya, usai mengantar cabai di daerah gempol hendak ke arah pulang. Sedangkan Ramli, sopir angkot mengatakan dirinya baru saja berangkat mencari penumpang dari rumahnya di Margorejo, Surabaya. Mau pulang dari mana? Dari gempol. Dari gempol. Terus kejadiannya tadi seperti apa? Gantuk ya. Gantuk? Sekarang ditabrak dari belakang. Oh, ditabrak dari belakang? Ya, pick up yang ngantuk. Pick up yang ngantuk, sopirnya. Terus di dalam mobil di bawah tadi ada berapa orang? Ada dua orang. Satu penumpang dan satu daya. Terus yang tadi yang ibu selamat ya? Selamat. Cuman ya luka ringan lah, luka-luka. Seperti daya ini. Aibda Deddy, anggota unit lagalantas Polrestaba, Surabaya mengatakan, kecelakaan dua kendaraan ini berawal dari mobil pick up yang diduka mengantuk melaju dari jalur tengah. Tiba-tiba berbelok ke kiri menabrak mobil angkot dari belakang. Info awal dari MPU tadi di lajur kiri, kemudian yang pick up ada di lajur tengah, diduka kemungkinan pengemudi yang pick up mengantuk. Jadi dia langsung menabrak bagian utung ke belakang kanan. Yang MPU-nya langsung masuk ke sungai, yang pick up-nya langsung terbalik. Akibat kecelakaan tersebut, kedua sopir dan seorang perempuan penumpang angkot mengalami luka-luka. Peristiwa kecelakaan ini sudah ditangani unit lagalantas Polrestaba, Surabaya. Bagus Setiawan, JTV